Pergerakan dari Kajah, dan juga dari Arlom Tapi Harley, muncul kali ini Wow, Bigotron Alpha bakal mencoba main early game lagi sih Nimo Ini level 4, Harley dan Kajah harusnya bakal dempet Dalam game yang kedua, masih di Bigotron Alpha vs Evo's Legends Kita keluarin Poker itu sambil jalan ya, hitungannya kayak retail gak sih? Dan, uh, kali ini Terus dalam, ah, sempat terakhir, akhirnya dicolek Ini dia cuma bisa pakai Rhythm of Joy, sepeda premiumnya Dan ini dia dreams-nya, menggunakan Tyron Revenge, Tyron Rage Sampai gak ke tembok, Retribution masih on point Masih digunakan Deathly Catch yang mencoba untuk loncet ke lini belakang Super Ken mencoba untuk menggocek, tapi seperti masih ada final slash Setas, kalau nge-pocky ke arah 2, tapi Tyron Revenge Mencoba untuk maju ke lini depan, Tyron Rage juga dilepaskan Nempel di tembok dari seorang Saken, masih bisa tinggir Karena bakal dengan sebuah darah terakhir, tapi sepertinya tidak bisa selamat Karena Tas berhasil untuk mendapatkan Saken, bahkan Double Gale Dia makan oleh Tas, karena Kayaye juga baru saja tumba Oh, Rinaf udah gak sesakit dulu untuk di early-nya Betul, dan ini ya, Tas mencoba untuk mengurangkan Rhythm of Joy Wild Charge yang ternyata di cancel dengan ada final slash Dan Kantas, Retribution lebih on point Catch dibuka, Super Ken mengusir perberadaan dari seorang Tas Tapi masih mencoba untuk mendapatkan objektif Tapi Super Ken bakal coba untuk menggocek-gocek Namun sepertinya masih ditumbangkan dengan cukup mudah oleh seorang Tas Sementara di area bawah, Brans bakal coba diganggu Terus Dreams, wuuuh, gimana pun objektif ini penting untuk Infos Agent Dan kali ini Yap, Karin dari Magic, pokok trick, dilepaskan menuju ke atas Tasnya harusnya tidak akan selamat karena damage-nya terlalu sakit Dan Super Fin-nya tumbang, dan kamu mau sadar gak? Tukeran beneran, Tumpah Iya Kayaye-nya kan yang main kajak kan? Benar-benar Dengan sniper-nya, sementara kali ini moment tuh bakal coba diambil oleh seorang Dreams Ihh, Flicker bersama dengan satu body-man, Jas Meskipun dia harus tumpang, tapi sedangnya Tas tumbang bersama dengan seorang Brans, damage hilangnya hilang dari Force Legend Dan bahkan dipaksakan di-fight oleh Begeter Lava Bakal coba ditabrak balik kali ini Double kiliamankan, sementara kali ini Dreams bakal ditahan oleh seorang Super Ken Satu Ghost Sniper, kena karu seorang Dreams Dan Super Ken berhasil untuk menyelesaikan Dia ketawa nih, udah dapet momentum, yaudah Dia langsung bantu untuk nge-cover ke main-main Begeter lainnya Nah, sementara Lord kali ini sudah mulai masuk Tee, mencoba untuk bermain lebih agresif kali ini Saking bakal bermain secara objektif, tapi Dreams maju karya dapat Tapi base-nya langsung akan diamankan oleh Begeter Lava Kemenangan 2-0 Di Force Legend Tidak diberikan kesempatan untuk membalaskan satu poin di game yang kedua Two strong sih, Begeter Lava di inflex kita yang pertama ini match kebuka Dia bener-bener two strong banget Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!